Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 Yang beranggotakan Megawati Nawara Potri Nindi Wijayanti Amirah Fitrina Velia Anggraini Anissa Octaviona dan Elsya Fitri Anissa Baiklah, dalam persempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang direncanakan oleh kelompok kami dengan bidang usaha makanan Baiklah, pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam jenis makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah sampai yang mahal Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam tetapi umumnya makanan tersebut adalah makanan siap saji serta harga yang ditawarkan kebanyakan terlalu mahal Dengan perkembangan zaman dan teknologi maka orang-orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya sehingga masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah tanpa memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang terbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup Dari urayan di atas kami memilih untuk mengembangkan usaha sampel ayam Sampel ayam memang menjadi sebuah salah satu makanan yang belakangan ini populer di tengah masyarakat Jajanan ini berasal dari kota Malang yang dibuat menggunakan campuran gilingan baging ayam Sampel ayam memiliki cita rasa yang enak sehingga banyak disukai oleh segala usia Penyajan makanan ini ditemani dengan cocolan saus sambal sesuai selera Sampel ayam memiliki tampilan yang cukup sederhana dengan ciri khas tusuk bambu yang digunakan sangat panjang Sampel ayam tersendiri yakni renyah di luar namun lembut serta empuk di dalam Selain rasa daging ayam pilihan rasa daging sampel sangat beragam seperti ikan dan daging sapi Sampel ayam ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saudara Proses pembuatan sampel sendiri hanya saja digoreng dengan lemuran telur Kelezatan sampel ayam begitu menggoda membuatnya digemari oleh banyak orang Selanjutnya mengenai nama usaha Nama usaha adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal oleh semua orang khususnya target konsumen kita Dengan alasan dan landasan tersebut kami berniat untuk merintis usaha sampel ayam dan kami sepakat untuk memberi nama usaha kami yaitu sampel jempol dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli sampel ayam kami dengan rasa penasaran akan kenikmatan dari sampel ayam kami ini Bidang usaha yang kita tekuni ini yakni di bidang usaha kuliner atau makanan Selanjutnya visi dan misi dari usaha Visinya yakni menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan juga merakyat Misi yang pertama memberikan cita rasa yang terbaik yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik Ada pun tujuan usaha kami yakni yang pertama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang kedua menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha yang ketiga mengwujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang keempat memudahakan semangat sikap dilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha Ada pun moto dari usaha kami yakni nikmat, lezat, sehat, dan murah meriah Selanjutnya aspek pemasaran untuk produk Sempol ayam ini merupakan jajanan yang disajikan dengan kualitas terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang digunakan Untuk menciptakan citra rasa yang berbeda dari yang lain kami mempertahankan bahan baku yang berkualitas baik dan tidak mengandung pengawet Berikutnya untuk rencana usaha yang pertama itu rencana usaha yang kpd Usaha bisnis Sempol Ayam yang tim kami rintif ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum Selain dapat meningkatkan kreativitas juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita Yang kedua itu rencana usaha jangka panjang Setelah berhasil mendapatkan pelanggan kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini Selanjutnya analisis pasar Yang pertama target penjualan Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama seperti Gor Haji Agus Salim dan tempat keramaian lainnya Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat baik masyarakat lokal maupun non-lokal sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri Yang kedua Sasaran konsumen Dalam menjalankan usaha ini Sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat baik kalangan bawah kalangan menengah dan kalangan atas Dari semua kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan Harga yang kami berikan yaitu 8.000 perpisis Nah selanjutnya aspek organisasi manajemen Untuk job description yang pertama itu ketua mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha yaitu sampel jempol Bagian pemasaran menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi baik itu melalui media cetak maupun media sosial Yang ketiga bagian produksi yaitu menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi Dan yang terakhir bagian keuangan mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban Baiklah selanjutnya yaitu struktur organisasi Struktur organisasi dari sampel jempol ini yang diketuai oleh Anissa Octaviona sampel sampel jempol ini juga memiliki tiga bagian bagian yang pertama yaitu bagian pemasaran yang dikoordinir oleh Nindi Wijayanti dan Alshavitri Anissa bagian yang kedua yaitu bagian produksi yang dikoordinir oleh Amira Veprina dan Megawati Nawara Putri serta bagian yang terakhir yaitu bagian keuangan yang dikoordinir langsung oleh Velia Anggrini lanjutnya yaitu mengenai aspek produksi dimana aspek produksi ini terdiri dari rencana produksi rencana produksi dari perusahaan sampel jempol ini yang pertama yaitu adanya kualitas sampel ayam ini merupakan jajanan yang disajikan dengan kualitas terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang digunakan yang kedua adanya cita rasa untuk mencitakan cita rasa yang berbeda dari yang lain kami mempertahankan bahan baku yang berkualitas baik dan tidak mengandung pengalat aspek produksi yang kedua yaitu analisa pendukung bisnis dimana terdiri dari tiga bagian yang pertama yaitu distributor agar usaha dapat bertahan dan berjalan dengan baik maka perlu melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku yang digunakan yang kedua pelaku bisnis orang yang mau bekerja secara tekun dan pelatan sabar ataupun kerja keras serta mempunyai ide kreatif dan yang ketiga hubungan dengan pelaku bisnis lainnya dalam menjalankan usaha kita harus memiliki hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lainnya selanjutnya yaitu analisa SWOT yang pertama yaitu strong atau kekuatan kekuatan disini ada empat yang pertama diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan utamanya seperti daging ayam dan telur bahan tersebut sangat baik untuk tubuh dan memiliki milagizi yang seimbang yang kedua sempol ayam ini memiliki ciri khas tersendiri dimana hanya menambahkan potongan sayur bagi yang jarang mengkonsumsi sayur secara langsung bisa mengkonsumsi sayur yang sudah ada di dalam adonan sempol ayam tersebut yang ketiga diproduksi menggunakan alat-alat dan tempat produksi yang bersih sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis yang keempat selain bisa dijual dalam keadaan yang sudah masak usaha sempol ayam ini juga dijual dalam bentuk frozen food analisa SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelamahan produk ini masih terbilang baru yang mana juga belum banyak orang yang mengetahuinya analisa SWOT yang ketiga yaitu peluang melihat produk sempol ayam ini masih baru dikenal dan sepertinya masih belum banyak pesaing makanan ini cukup mudah untuk membuat orang penasaran ancaman yang keempat yaitu ancaman hal yang akan menjadi ancaman dari produk ini adalah pesaing yang pastinya akan terus bertambah selain itu usaha juga tergantung pada harga bahan baku jika harga kebutuhan bahan baku naik maka otomatis biaya produksi juga akan meningkat sehingga itu akan berdampak pada keuntungan dari hasil produksi yang semakin menipis selanjutnya yaitu komposisi produk komposisi produk sempol ayam ini terdiri dari tepung terigu tepung tapioca lada bubuk garam halus air panas daging ayam telur ayam wortel dan daun bawang dan cara pembuatannya yang pertama adalah giling ayam masukkan telur lada bubuk garam halus giling sampai tercampur rata lalu pindahkan ke mangkuk yang kedua masukkan tepung tapioca tepung terigu lalu aduk rata masukkan wortel yang telah dicaca kasar dan daun bawang kemudian aduk lagi sampai adonan rata yang ketiga lumuri tangan dengan minyak goreng ambil adonan dan bentuk memanjang di bambu tusukan yang keempat didihkan air rebus adonan sampai menumbang dan matang lalu angkat dan tiriskan yang kelima untuk sempol ayam yang bisa dimakan langsung penyajiannya yaitu dengan cara menggoreng sempol ayam dengan kocokan telur dan kemudian sajikan dengan saus sambal yang keenam untuk sempol ayam frozen yang telah matang dimasukkan ke kulkas untuk dijadikan frozen food selanjutnya analisa keuangan poin pertama pada analisa keuangan ini adalah modal awal dimana dalam bisnis plan ini modal awal terbagi atas dua yaitu biaya tetap dan biaya variable dalam bisnis plan sampel ayam ini modal tetap atau biaya tetap sejumlah 3.145.000 dengan urayan dalam bisnis plan ini direncanakan menggunakan satu unit goroba dua buah pisau talenan wadah baskom panci pengaduk pengangkat makanan wajan peralatan penggoreng kompor dan tabung gas piring sendok garpu gelas tempat sampah nampan sarbet listrik air dan lain-lain dengan masing-masing unit yang berbeda dan harga satuan yang berbeda sehingga didapatkan biaya tetap atau modal awal biaya tetap sejumlah 3.145.000 dan ada juga biaya variable atau modal variable dengan urayan meliputi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sampel ayam yaitu tepung terigu tepung tapioca lada bubuk garam halus air panas daging ayam telur ayam bambu tusukan plastik saus wortel daun bawang dengan masing-masing jumlah yang berbeda dan harga satuan yang berbeda sehingga didapatkan biaya variable untuk 1 bulan sebesar Rp2.991.000 jadi total modal awal biaya operasional untuk 1 bulan adalah sebesar Rp6.136.000 poin yang kedua adalah rencana pendapatan disini ada 2 sub bagian yaitu rencana pendapatan per bulan yang dianggarkan atau diasumsikan sebanyak 30 persi dengan harga jual Rp8.000 maka diperoleh Rp240.000 dan untuk pendapatan per bulannya yaitu Rp240.000 dikali dengan 30 hari sehingga diasumsikan pendapatan per bulannya sebesar Rp7.200.000 dan asumsi keuntungan per bulannya adalah total pendapatan dikurang dengan total modal awal yaitu Rp7.200.000 dikurang Rp6.136.000 sehingga rencana atau asumsi keuntungan yang ingin diperoleh per bulannya adalah sebesar Rp1.064.000 nah sekian penjelasan dari kami mengenai bisnis plan ini semoga apa yang kami sampaikan teman-teman dapat mengerti akhir kata kami ucapkan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati